Kembali di Aini Sori, Pemirsa Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun masih diperiksa penyidik KPK setelah ditangkap kemarin. Nurdin langsung diterbangkan dari Tanjung Pinang ke Jakarta. Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, kami siang. Nurdin langsung digiring ke gedung KPK dengan pengawalan para penyidik KPK. Nurdin ditangkap KPK semalam di Batam, yang juga menerima suap terkait perizinan reklamasi tambang. Nurdin langsung dibawa ke ruang penyidik. Selain menangkap Nurdin, KPK juga menangkap lima orang lainnya yang diduga turut terlibat, yaitu seorang kepala dinas, kepala bidang, pegawai negeri sipil, dan pihak swasta. Saat penangkapan semalam, KPK mengita uang sebesar 6.000 dolar Singapura atau senilai 62,4 juta rupiah. KPK hingga kini masih menggelar ekspos penangkapan Nurdin Basirun. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.